Zainuddin Amali secara resmi menyerahkan jabatan Menpora kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo. Serah terima jabatan ini berlangsung di Wisma Kemenpora Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Sebelumnya, Zainuddin Amali memilih mundur sebagai Menpora setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Surat pengunduran diri Amali telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Saya memang nasibnya menerima serah terima jabatan dari PLT. 24 Oktober tahun 2019, saya menerima jabatan Menpora serah terimanya dari PLT. Bapak Habib, Pak Habib, Pak Habib. Memang nasib saya, saya harus menyerahkan jabatan ini juga kepada PLT. Saya tidak pernah bertemu dengan Menpora definiti, tapi itulah kenyataan. Saya berterima kasih kepada senior saya, Profesor Najarabendi, yang mau dengan ikhlas menerima jabatan KT. Terima kasih, Profesor Najarabendi, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib. Terima kasih, Profesor Najarabendi, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib, Pak Habib. Terima kasih, Profesor Najarabendi, Pak Habib. Sementara itu, Muhajir FN dimemastikan proses transisi ini akan berjalan dengan baik untuk melanjutkan program kepemudaan dan olahraga. Saya sangat percaya dengan tim yang telah dibangun oleh proktya di GEMEKORA ini, tim yang kopak, tim yang mengembangkan kepentingan bangsa, kepentingan nasional, daripada kepentingan yang lebih sempit dan memiliki omen yang kuat untuk berpilaku bersih, berpilaku sederhana, tidak ada kegunaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Karena itu saya kira kalau saya nanti mulai dari PLPI tidak akan banyak. Semua akan saya bagi habis kepada semua pejabat dan setangah dari GEMEKORA ini. Siapa tahu justru besar-besar bikin turunnya nyak ketika sudah dipegang di GEMEKORA ini. Karena itu saya membuat betul dunguat dari semua pejabat SO1, SO2, staff, demi pelanjutkan apa yang telah diperintis dan dilakukan oleh beberapa profesor yang dikenal lalu, dan saja juga oleh menteri-menteri sebelumnya. Sejujurnya yang baik, dan itu menghormati kesejahteraannya selama BMP, saya selalu berhasil tugas, sampai nanti hadir pendakitulio yang definitif. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, semakin cepat, semakin baik. Terima kasih telah menonton!